selamat menikmati kuasa ya semoga Anda sehat, ancat dan sehat selalu dan Tuhan selalu merekati, Tuhan selalu mendelungin kita, supaya kita sehat semuanya oke, masuk puasa ini luar biasa, semoga tentang covid-covid ini, semuanya bisa pergi dan jauh-jauh supaya kita bisa bebas di Indonesia, kita tetap harus semua senang dan senang semuanya oke, teman-temanku halo teman-teman, sebentar lagi jam berapa? jam 4 ya 2 jam lagi ya, buka puasa tapi tadi saya lihat di jalanan ya, lagi lagi sepi ya di jalanan lagi sepi di jalanan sepi memang tidak ada orang tapi untuk mungkin 3 hari ini ya awal awal puasa ya biasa selalu hari awal aduh mana kuari Papua Barat hadir? aduh Papua Barat semuanya tapi di sana Papua sana puasa gak? hai pak lancat dan sinta aduh apa kabar teman-teman kalau puasa kita harus mau jaga kesehatan juga apa? lindul lah pakai masker atau apa semuanya suaranya ada gak? suara ada ada? ada suara? oke sebentar ya sebentar ya sebentar ya teman-teman dan sahabatku besok saya udah jual udah Bami Loncar udah buka Bami Loncar udah buka ya besok ya kalau ingin penasalan mau datang ya serahkan datang ya kalau yang yang tidak puasa ya tapi tidak puasa kan halal iya iya maksudnya begini yang non muslim ya non muslim serahkan datang kita tetap buka biasa-biasa aja ya apa nih Pak Loncar toakan saya cepat nyatuh sama istri saya biar bisa puasa bareng apa? bisa nyatuh cepat nyatuh sama istri saya biar bisa puasa bareng oh oke saya tetap doain ya oke salam dari Palu Depok hadir salam dari Vila Batu Malang Jatim makasar hadir sukses dulu Makasar Rata dari Medan pengen buka puasa di Bak Meloncas jika lo nanti sudah ada menu halal boleh oke terima kasih nanti pasti nanti pasti ya Papua juga ada muslimnya tetap puasa puasa juga ya kuasa juga ya oke ya kita benang ya ini mungkin kalau puasa ini ya sudut dunia banyak ya banyak ada sudut dunia rata-rata yang muslim tuh rata-rata di puasa semuanya dulu saya pernah di Australia pas bulan puasa saya pernah naik taksi ya malam itu saya naik taksi saya tumbuh orang muslim jadi seperti orang Arab apa ya pokoknya saya langsung naik dia tanya saya dari mana saya bilang saya dari Indonesia woi terima kasih dari Indonesia dia bilang assalamualaikum saya langsung walakum salam dia tanya saya kamu agama apa saya bilang saya agama itu Buddha saya bilang wah luar biasa Indonesia sana banyak apa termasuk Islam yang paling terbesar katanya iya benar sih katanya sampai ini luar biasa ya dia orangnya sopan dan santun mungkin dari kita apa akhirnya dia tidak mau sampai saya ke Chinaston dia tidak mau ambil duit saya dia bilang tak usah bayar saya bilang tidak boleh es oke katanya jadi hari ini saya bisa tumbuh kamu dari Indonesia datang ke sini saya juga melantau katanya dia udah piat di sana akhirnya saya ke sana turun woi baik hati dia bilang assalamualaikum terus saya bilang assalamualaikum salam terima kasih banyak langsung dia bilang tak usah bayar hari ini saya tumbuh anda tuh dari Indonesia saya senang sekali katanya wah itu saya setiap orang tumbuh saya begitu enak ya tapi tak usah bayar ya kita kan bisa jalan-jalan sana itu mungkin habis berapa ya 20 dolar ya 20 dolar lumayan itu masih 9 9.000 ya dulu ya 8.000 ya 8.000 sana itu luar biasa makanya saya bilang kalau semuanya itu baik apalagi kalau saya bilang saya orang islam dia mungkin lebih lebih baik lagi katanya tapi luar biasa makanya saya bilang semuanya semuanya itu kalau kita pergi yang penting kita sopan dan santun semuanya pun sopan dan sama kita kata kerama nah itu fashionnya keren hari ini apa fashionnya keren oh saya selalu selalu keren ya karena kamu lihat ini saya hari ini pakai celana pendek oke hari ini saya pakai celana pendek ya begini ini hari ini kita menimati begini halo teman-teman kita punya baju kalau tidak pakai sebatu tidak pakai itu cepat lusa kenapa dulu kan dulu kan kita pergi kan sering pakai sekarang tidak bisa kemana-mana ini semuanya jadi males pakai keren-keren iya kan pulang cuci pulang cuci jadi sekarang kita harus mau sering pakai sebatu kalau sebatu tidak dipakai itu mungkin lama-lama itu bisa copot ya tapi bisa perbaikan lagi bisa juga tapi makanya saya biarin lah saya harus pakai terus dan saya jangan bakmi kalau pakai sebatu saya ingin supaya sebatu saya tidak rusak gitu ya oke biasanya orang kan pakai sebatu ke kantor atau apa ya kalau saya saya untuk jalan bakmi aja kenapa ya bener kan teman-teman sebenarnya saya sudah pesan kopi dan ini saya tidak berani minum saya menghormatin anda semuanya nonton saya ya apa saya tidak mau minum hari ini jam begini mungkin nanti kalau jam 6 saya minum bersama maksudnya di dalam siaran langsung live ini ya kita gak boleh kita sering menghormati jadi kita harus mau apa ya kita dengan di Indonesia ini kita harus bersatu ya kan menghormati orang yang lagi puasa terus ada yang nanya jeruk susunya masih ada gak sih oh jeruk susu sudah habis begini jeruk susu sudah habis musimnya sudah habis nanti kita mulai jeruk madu jadi jeruk madu nanti akan datang jeruk madu saya itu luar 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 biasa kenapa susu saya yang manisnya luar biasa manisnya kalau susu apa kalau madu dia manis tapi tinggi tapi dia ada asem sedikit tapi warnanya benar-benar oran nah itu namanya asli madu ya oran warnanya oran makanya nanti lah tunggu ada barangnya tunggu ada barang kalau sebenarnya madu madu lebih mahat dikit jeruk madu ya nanti begini mudah-mudahan lekas mukabak mie versi halalnya salam dari Makassar saya selalu pak iya oke lah saya berdoain aja semoga saya makanya sekarang saya mau cari duit insyaallah lah bisa buka iya bisa buka eh mungkin nanti saya buka di daerah agak itu ya agak di belum tau lah semoga semoga bisa dapat yang mending jangan yang mahal-mahal aja ganteng em oh saya selalu ganteng yang mudah salah session sama pak loncat siapa? yang mudah katanya oh iya begini kita iya dong kan tua lebih berpengalaman saya begini sebenarnya saya begini kalau ganteng ganteng saya udah pergi semuanya saya kan tinggal enak dipandang aja orang tua paling susah enak dipandang makin pandang makin enak tidak bosan-bosan yang itulah yang paling susah tapi ingat saya kasih tip kenapa orang lihat saya tidak bisa tua ya dan tidak bisa apa gak bisa bosan lihat saya begini kita hidup ini kita boleh tua tapi hati harus mudah pakai baju jangan pakai yang tua-tua begini nah kita harus pakai yang berani-berani aja yang cincong-cincong seperti ini nah teman-teman kenapa saya bisa mudah saya selalu ke dokter ekres nah saya coba kalau saya memang orang botak kan tidak enak di liat kalau saya botak lain gini-giniin mungkin saya lihatnya jelek kalau saya ada sedikit variasi list ya ada variasi di kotak-kotak ini ini kalau saya kotak-kotak kenapa saya kotak saya hargain orang yang Pak Tani Pak Tani Pak Tani kan di sudut kalau Indonesia kalau tidak tidak dihargain Pak Tani Indonesia misalah kelaparan kenapa itu Tani kan tanam padi untuk kita-kita orang makan ya dong jadi saya kasih garis-garis ini ya kalau Tani ini kan selalu kan bikin kotak-kotak kan kalau dari jauh lihat kan ya itu lah lamut saya begini nah gini teman-teman saya bilang saya pakai dokter ekres itu di Indonesia boleh bilang nomor 2 dia punya cabang dimana-mana aja sudah 23 cabang iya kita boleh tanya kita Sinta ada jualan kita reseller resellernya Anda kalau mau pesen apa bisa Soajilawa soal ini mau cincang-cincang semuanya bilang silahkan tanya sama Sinta boleh Sinta kasih itu kasih jadi ini ekres ID-nya ya ekres klinik ID nah jadi kita sebagai reseller gitu jadi Anda kalau ingin ada masalah tentang wajah silahkan tanya kepada Sinta kasih nomor 3 Anda boleh tanya Anda boleh tanya sama si anak saya satu lagi si Edo tulisannya apa ya si Edo juga boleh kulit masalah kulit bisa pun WA itu luar biasa kamu lihat saya atau lihat istri saya punya muka tapi karena sebelumnya mama ada flag jadi sekarang flagnya sudah memudar ya tapi ini saya terus bilang kalau Anda ada masalah apa ini semuanya ini ada di ekres ekres ya boleh kalau Anda boleh konsultasi sama Sinta aja nanti foto dikirim fotonya akan kita kirim ke dokter jadi lebih cepat dokter itu dimana-mana ada banyak dokter tapi yang ekres itu yang utamanya kalau Anda mau ke sana bilang nama kita Pak Milonca itu ada diskon ya ada diskon gede-gede kalau treatmentnya ya kalau treatment kalau itu semuanya apa yang kamu bisa sana ya boleh semuanya terus ada yang bilang halo kok coba bilang dong rencangan saudaraku artinya halo teman-teman dan sahabatku apa halo rencangan saudaraku itu bahasa apa kurang tahu ya kurang tahu itu benar tapi tapi jangan itu ya saya takut jangan kolok-kolok jangan ajak saya ajarin saya jangan tidak enak didengar punya maaf ya kalau saya takut ngomong salah itu ya salam dari kendari penasaran oke boleh seperti saya kan makanya saya ajarin saya kan tidak bisa bahasa apa iya kalau ada orang suruh saya saya takut takutnya kita dikirjain saya ada yang temu beberapa saya pernah saya dikerja sama dikerjaan sama orang akhirnya orang bilang saya tidak sopan sebenarnya enggak saya tidak tahu saya bilang makanya jadi kita saya tahu main-main koleksi jam seiko enggak ya oh enggak saya tidak saya saya terus serang saya banyak jam yang teman-teman kasih saya pakai pakai jadi oke semuanya Jawa Barat hadir semoga sehat selalu om sekali-kali Mbak Sinta di depan layar dong jangan di belakang terus oh iya sekali dengar suara tapi enggak tahu orang saya enggak boleh tampil papa aja cukup papa kalau Anda ini benar-benar mau pengen tentang komistiknya apa itu wajah tanya sama Sinta bisa di WAI ada masalah kulit gitu jangan khawatir kita ada tangkut jawab itu dan pom semua yang sudah ada ini benar-benar nomor dua wow luar biasa senang banget lihat gaya Koko fashionable banget keren salam dari Jepang wuih adikato sayungala Pak Loncap kasih tips supaya tetap sehat dan awet muda bunyi saya kasih tips Anda kita setiap hari kita kerja tetap kerja tapi jangan lupa kita harus mau happy dan kalau begini kesatu kita jadi duit harus makan dan senang dan happy yang penting biarin siapa mau ngomong kita kita biarin aja yang penting kita hidup happy dan senang tidak lugin orang dan tidak pakai duit orang dan kita pakai yang kita cari yang kita harus mau pakai sendiri oke yang penting kita senang bisa bahagia itu satu keluarga kalau kita sendiri happy kalau istri tidak happy anak-anak happy untuk apa itu namanya you know happy no good I happy you know happy no good kalau yang paling bagus one-one happy very good nah kamu happy saya happy jadi sama-sama happy very good you understand nah gitu jadi begini kalau kita mau happy pasti awet muda jangan kita buat baik sering doain orang biar makhluk yang hidup ini yang kita bisa tumbuh yang kita bisa berdoa kita doa dia dan kita bisa bantu-bantu dia kita bisa tolong-tolong dia banyak amalah untuk apalagi musim apa bulan suci ini banyak buat yang sehat apa yang arma-arma gitu oke nah ya kan tetap kita banyak bersenyum banyak tertawa banyak gembira itu ya yang bikin kita sehat semuanya oke asuh jalan-jalan sore kemana tadi saya habis ke GI cari makan BBQ tadi sebenarnya saya mau langsung tapi saya tidak boleh kan hari pertama puasa jadi gak enak kalau kita bikin video sekarang saya dulu sini sebentar lagi saya mau beli tentang belanjat untuk besok jualan bakmi jualan oke teman-teman sampai disini aja mohon maaf kalau saya ada ngomong salah mohon maaf sebesar-sebesarnya ya kalau ada komentar yang tidak terbaca mohon maaf ya saya tetap berdoa anda semuanya sehat selalu dan jaga diri dan jaga kesehatan ya oke sampai sini dadah bye-bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati